adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru dan agama itu adalah New World Order kata dunia baru maka negara-negara di dunia adalah shadow government di dalam kendali iblis dan dajjal yang oleh orang Yahudi digambarkan dengan handshake of illuminati seperti apa? simbolnya ini dia siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini berarti dia komitmen dengan iblis dan dajjal Ustaz dulu saya pernah foto kelas Ustaz jeez, jeez aduh Ustaz gimana dong apa saya harus hadap lagi ya sini saya hadap lagi sini inilah simbol siapapun yang akan menjadi pengikut iblis dan dajjal dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara hatta pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia sampai ke tingkat wali kota mereka bisa terkenal mereka bisa menjabat dalam waktu singkat jika mereka komitmen kepada iblis dan dajjal dan inilah bagian dari fitnah dajjal selamat menikmati dan inilah bagian dari kota dan dajjalin once in control of the rulers and politicians of a country laws and political structures could be changed in accordance with their agenda however since restricting the body does not necessarily mean restricting the mind the Freemason recognizes that their plan for a global government hinges completely on subduing the masses to their agenda and thus eliminating opposition to their cause threat to their plan posing more danger than any army or law is the threat of a free thinking mind in order to eliminate this threat and to achieve their objective the masons have set about the boldest plan ever devised the complete control of every aspect of human life your life and the weapons they are using against you are in your very homes entertaining you and your children and gradually indoctrinating you without you even realizing iluminati adalah gerakan yahudi internasional yang akan mengembalikan kerajaan yahudi lama garis bawah, garis atas, bintang tengah garis bawah sungai Eprat, garis atas, sungai Nil dia memuat great israelian kerajaan israel raya dari afrika sampai asia maka semua program-program simbol mata satu setan maka semuanya simbol mata satu oleh sebab itu iluminati sudah masuk ke dunia artis kudia pejabat kudia perdukunan kudia macam-macam maka jangan sampai kita terjebak ini agenda internasional walantar doang kali yahudu orang yahudi tak akan kena puas dengan kalian apa betul mereka telah menguasai sistem di seluruh dunia syekh alijari syekh nosen di madinah mengatakan dalam bukunya tahun 80-an orang yahudi sudah menguasai PBB 60% apalagi sekarang makanya mereka ribut tentang ada di Papua dia ribut tentang masalah di timur-timur timur leste tapi tentang masalah palestina dia gak peduli kenapa? karena mereka ini adalah kebanyakannya daripada iluminati iluminati dengan frimason itu yahudi itu program kemanusiaan dibalut dengan human care iluminati menjadi biang peladi apa itu iluminati? apa itu frimason? adalah sebuah cara untuk menyamakan semuanya dunia yang satu new world order kalau perlu mata uang satu semuanya sekarang sudah visa mastercard sekali antum daftar maka nama antum terdaftar di mereka dan termasuk proses iluminati adalah menyamakan semua agama adama adama selamat menikmati